Berikutnya pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan meski Indonesia berhasil mengendalikan inflasi tetap pada level stabil namun tantangan perekonomian global akibat ketidakpastian dunia tetap harus diwaspadai karena hingga pertengahan tahun 2024 ini situasi dunia masih tidak baik-baik saja. Sederet persoalan global yang masih bergejolak perlu diantisipasi agar dampaknya keperekonomian dalam negeri bisa ditekan. Terlebih lagi di tahun 2025 mendatang, berbagai tantangan gejolak dunia masih terus menghantui perjalanan perekonomian seluruh negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Untuk itu Sri Mulyani berharap peran APBN harus menjadi katalisator penggerak perekonomian dalam negeri. Begitu pula dengan pemerintahan mendatang, harus bisa mengerjakan fungsi kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan domestik. Dunia masih dalam kondisi pertumbuhan yang relatif stagnan dan ini tentu menimbulkan dampak terhadap stand dari makro fiskal kita. Disiplin fiskal kita telah menimbulkan suatu penguatan dari sisi lingkungan makro. Kalau kita lihat tahun 2013-2014, waktu itu defisit APBN dan current account menyebatkan vulnerability dari depresiasi rupiah, yield kita meningkat atau melonjak sangat tinggi dalam situasi di mana higher for longer karena konsolidasi fiskal dan terjadinya transformasi ekonomi dengan hilirisasi dan current account defisit menjadi positif, maka kita bisa menjaga relatif stabil rupiah maupun yield dari surat berharga kita yang justru mengalami penurunan pada saat dunia sedang menghadapi kenaikan suku bunga dan inflasi.